Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mase Maksudera Ahmad Dhani Program Studi Pendidikan Biologi ICT Jurusan Biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatauan Alam Universitas Matemataskar Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran yang saya buat yakni You Know Through False Animal Ada pun materi pembelajaran biologi yang saya ambil adalah materi animalia di kelas 10 sinistri ke-2 yang potensi dasar 379 yang mempunyai hewan dalam film berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya Ya, setelah di sini media pembelajaran saya seperti yang di lihat ada kotak penyimpanannya yang menyimpan You Know Through False Animal ini kemudian dilengkapi dengan manual book yang berisi aturan permainan aturan permainan langkah-langkah penggunaan ada juga perawatan dan peringkatan untuk Ino Balut ini kemudian di sini berisi kartu-kartu pernyataan benar-salah yang harus dijawab peserta didi di sini ada 32 kartu di mana ada pernyataan benar-benar-salah dan ada tantangan untuk peserta didi nah, ada pun cara mainnya atau langkah penggunaannya benar-benar balut ini disusun 3 ke samping kemudian 10 susun ke atas seperti ini kita lihat nah, kemudian disusun secara acar nah, kemudian peserta didi dibagi ke dalam 4 sampai 5 kelopok nah, disitu juga salah satunya ada yang bertugas sebagai pencatat poin dan yang lainnya hong timpa untuk menentukan siapa pemain pertama yang akan menggunakan media ini nah, kemudian peserta didi yang pertama aturan mainnya di mana siswa harus menggunakan satu tangan untuk mengambil balok ini jadi, misal siswa mengambil balok nomor 1 seperti ini balok yang nomor 1 berwarna merah otomatis siswa harus mengambil kartu yang sesuai dengan balok yang ia dapatkan dan siswa harus menjawab pernyataan benar-salah yang ada di kartu tersebut jika menjawab benar dia akan mendapatkan poin yang ada di kartu dan menjawab salah dia akan mendapat pengurangan poin 2 nah, siswa yang menyentuh balok selanjut menyentuh tidak boleh membatalkan pengambilan balok tersebut nah, kemudian jika siswa mendapatkan seperti yang saya bilang tadi ada tantangan nah, jika siswa mendapatkan tanda tanya seperti ini otomatis dia harus mengambil kartu yang ada gambar tanda tanya juga seperti ini yang berisi tantangan di mana dia harus mengambil balok dan jika jawaban yang ada pada balok yang dia ambil menjawab benar maka mendapat poin 8 dan menjawab salah akan mendapat kekurangan poin 6 nah, jadi penara balok ini tidak boleh runtuh jika runtuh siswa akan dianggap salah dan digantikan oleh siswa yang lain ya, untuk lebih jelasnya sudah terdapat di manual book yang sudah disediakan di dalam kotak penyimpanan ini nah, itulah penjelasan saya terkait media pembelajaran yang saya buat terimakasih sudah bersedia untuk menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh